oke halo guys ketemu lagi sama aku jama channel ku Ahmad Irfan 62 ketemu maneng ketemu maneng oke rasanya itu lama banget ya lama banget aku enggak nge-vlog lama banget aku enggak nge-vlog karena apa karena aku lagi ada masalah di miku ya jadi aku kan enggak pakai mic eksternal yang nancep di game kameranya dia cuman aku biasanya dari ikan sendiri ke suaranya aku dari mic langsung ke HP jadi aku kalau misalnya edit gabungin antara HP sama itu ya cuman karena kemarin ada masalah sama mic yang di HP jadi belum nemu alatnya belum nemu mitnya yang cocok jadi enggak bisa nge-vlog dan ambillah akhirnya sekarang aku bisa nemu mic yang cocok Oke sebenarnya hari ini aku gabut enggak tahu mau ngapain di rumah juga enggak tahu mau ngapain bosan ini tadi habis pagi tadi aku habis interview kerjaan interview kerjaan aku rencana mau beli batagor mau beli batagornya pak kardi pak kardi pak kardi tuh batagornya enak jos jos tuh pak kardi tuh langgananku beli batagor bukan pak kardi ambah kardi yang jual tua cuman aku nanti mau kasih tahu kalian spot-spot yang sering tak kunjungin di deket rumah jadi rumah kan di Candi si dojo ya leponnya univers momad biang gelam jadi aku kadang kalau weekend kalau sabtu atau minggu atau pas lagi nggak kerja nggak ngapa-ngapain aku aduh suara nih awal ngapain itu ke pasar lawak larangan kalau kalian orang Sidoarja pasti tahu pasal larangan cuma aku mau nunjukin kalian yang belum tahu yang berdoa milisiling nggak di Sidoarja aku kan aku bakal kasih tahu kayak gimana sih pasal larangan itu oke nanya aku bakal masuk jadi deket kok dari rumah nggak sampai nggak sampai 10 menit jadi habis dari pasar larangan aku baru beli batagor coba lihat enggak pakai spion ya tempat spion ban cacing wah keren ya belok kiri jadi kalau ke pasar lawak larangan itu kadang nyari helm nyari helm bekas atau nyari spare part motor cuman apa ya serinya sih nggak dapet barang disitu soalnya barangnya fix-fix saja cuman aku dulu sempet dapet barang vendor depannya VKR dulu karena pas aku habis kecelakaan aku harus nyari vendor vendor itu efek-efek ya kempol kalau bahasa Sidoarja kempol kempolan itu nemu imitasi disana 25 cuma 25 kemarin dulu tuh jadi sekarang ada yang murah disana itu juga ada yang mahal jadi depan itu udah pasal lok larangan dari pasal orang itu ada berbagai macam misal ada jual burung ke pasapak itu ya burung kayak gini ke burung ini juga masuk komplek pasal lok larangan jadi burung spare part motor sama sepeda nah ini kalau disamping-samping sini burung-burung tuh banyak orang jual-jual burung transaksi burung ini kalau satu minggu atau pagi tuh pesti ruang nih Nah kalau nyari helm itu disitu ini tukar helm tuh disitu aku mau masuk ya aku mau masuk menunjukkan kalian juga ada baju bekas jadi kalau kesini tuh kalian bisa nyari spare part motor kayak misalnya gini lho tuh kan banyak banget orang jual barang-barang bekas berpart bekas sepeda motor dan disini kadang nemu enggak nemu sih ada orang yang jual lebih kebek baru cuma imitasi dan harganya murah cuma 25.000 tulis ini tuh itu juga ada sepeda-sepeda bekas sepeda pancar anak kecil itu seperti kebasa jawanya sepeda pancar sepeda pancarnya anak kecil tuh terbanyak sih sepeda-sepeda ada motor ya kayak gini motor bekas itu jual gitu jadi banyak jual sepeda-sepeda motor sini nah cuma ada makanan yang lagi hit di sini tuh sampel nggak tahu sampel itu apa-apa ya kayak kayak pentol tapi bentuklah bentuknya lonjong terus digoreng enak sih cuma aku nggak suka karena rasanya ya teksturnya gitu lembut-lembut gimana gitu oke setelah habis dari pasar larangan tadi pasal larangan aku mau beli batakor mbak kardi semoga aja jual nggak tutup dan semoga aja ketemu mbak kardinya soalnya yang beberapa kali aku kesana itu nggak ketemu mbak kardinya tapi ketemu anaknya kalau misalnya ketemu mbak kardi itu aku bisa tanya-tanya setelah menunjukin kalian mbak kardi itu kayak gimana jadi batakor mbak kardi itu biasanya mbak kardi jualan sama istrinya istrinya itu kalau istrinya itu biasanya bagian bagian jualin kalau mbak kardi biasanya bagian ngaduk adonan sama ngoreng berdua itu so sweet banget dua orang itu jadi kadang mereka bikin adonan juga di tempat-tempat yang jual situ di spotnya soalnya dia rame makanya dia sering kehabisan dan bikin adonan langsung di situ jadi lapaknya mbak kardi itu ada di Gading Fajar Gading Fajar itu apa ya kayak perumahan W perumahan cuman disini tuh banyak banget orang jual disamping pinggir jalan tuh kayak gini tuh banyak banget orang jualan saya jual buah jual pakaian bekas-bekas itu kayak gitu pakaian bekas terus jual makanan jual jam pokoknya semuanya ada disini tuh kalau misalnya sabtu atau minggu wah sampai kayak pasal orang turu wame disini banyak orang jogging juga ada yang jogging tapi makan juga ada yang ini cuma nggak jogging tapi cuma makan juga ada gitu jadi banyak lapaknya mbak kardi itu di situ itu jual tapi yang jualin anaknya kayaknya ya kalau kamu janjian dulu ke depan mau bikin kalian apa aja yang jual di Gading Fajar itu kayak misalnya maka anik gudeg bakso warung nasi buah banyak banget terus di sana juga ada terus aku mau langsung beli aja oke jadi untungnya mbak kardinya jualan tapi yang jualin merah nggak bisa ketemu mbak kardinya lagi aku ketemu ketemu anaknya lagi ke mana 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 itu itu dah kardi patagor mbak kardi eh mas nggak rekaman enggak mas ya aku 5000 mas di sini mereka Mbak ngutaklah bono TV Pak TV rusak aku mesin ini enggak ketemu Mbak iya masih ke barangnya sampai santauan Pak sampai ini merangkap ya Pak aku pedes masih bisa dipisah nggak usah dikecap dipisah dipisah nggak usah ditutup merangkap pasisten jadi itu gating Fajar saya penyambahkan itu ini ada tulisan nyambet aku rembah kardi nggak usah kecap eh 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 pedes pokoknya dikasih hai 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 semuanya Hai itu lagi tarikkan lagi Oke, jadi habis ngobrol-ngobrol kalau kalian enggak tahu bahasanya, ya WC itu masalah kalian, berita lo. Ya tadi, itu yang muda itu anaknya, cuma yang satunya itu orang jual pental, bantuin jualin patakor tadi. Ya, aku beberapa kali beli indeks itu enggak ketemu Mbak Kardi-nya, tapi ketemu anaknya, enggak apa-apa ya. Itu belanjaanku sebenarnya enak, enak ya, patakornya Mbak Kardi itu enak. Jadi titikannya patakor, kenapa aku selalu minta dipisah? Karena sebenarnya patakornya Mbak Kardi itu enakan enggak pakai gumbu, enggak pakai saus kacang tadi. Soalnya, misalnya itu patakornya Mbak Kardi, itu rasanya itu jos, 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 jos. Jadi kalau misalnya, kalau jujur ya kalau sama aku, kalau aku itu, kalau misalnya patakornya Mbak Kardi pakai bumbu, itu justru enggak kerasa enaknya. Nah, kalau misalnya lagi pengen ya tinggal kecilok aja, cuma lebih baik emang enggak usah, enggak usah pakai gumbu, itu kerasa banget patakornya Mbak Kardi. Oke, gitu. Apa ya? Apa mau coasing ya? Ya abis lah, coasing aja. Aku juga bingung mau bahasa apa-apa. Cuma ngasih tahu kalau hari ini tuh aku males keluar kemana-mana, gabut. Jadi pengen di Patakor, aku males keluar karena hari ini tanggal 1 November itu, lagi banyak demo. Jadi banyak-banyak pekerja atau buru-buru lagi demo di Surabaya, pasti macet dan aku males keluar. Cuma tadi emang aku emang harus keluar karena pagi tadi aku harus interview kerjaan, soalnya aku masih menganggur. Eh, aku minta doanya buat kalian, semoga aku segera dapat kerjaan, biar enggak nganggur, biar enggak kabut di rumah doang. Jadi itu aja, thank you. Udah ngikutin aku dari rumah, terus di pasar lewak larangan, terus beli patakornya Mbak Kardi tadi. Terus tonton video aku, jangan lupa like, share, comment, or subscribe. Karena subscriberku berapa ya? Ada peningkatan sih tadi, coba nggak salah 22 subscriber. Oke, thank you yang udah subscribe. Kalau misalnya kalian subscribe atau belum tak subscribe balik, kalian mention aja, kalian komen aja. Video aku nanti pasti aku subscribe balik. Gitu, oke. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah. Tyerah, dadah. Dikingistically, assalika Wabarakatuh, Nenam wabarakatuh yang dengan di antara-raju itu dijwing lagini belonged. луч influences kendi m submission weh.